Intro Baik pemirsa kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita di program penyejuk kolbu tentang gibah ini ya Kalau tadi sudah dibahas mengenai jenis-jenis gibah ya Ada yang tadi yang diperbolehkan kemudian juga kita juga harus memilah dan memilih kepada siapa kita akan bercerita agar tidak salah sasaran Nah kita akan lanjutkan kembali karena selain tiga ini pasti ada lanjutannya nih udah ya Gibah-gibah atau jenis-jenis kategori gibah tapi diperbolehkan Ini selanjutnya apalagi ini? Ini yang keempat gibah yang diperbolehkan itu adalah gibah dalam rangka mengingatkan kaum muslimin dari sebuah keburukan dan kemudian menasehati mereka Ini tujuannya sangat mulia ya Ingin adanya perubahan, ingin menasehati mereka yang dinilai tidak baik Contoh misalkan ketika dalam proses ta'aruf, proses atau khidbah gitu ya Saat seorang perempuan kemudian didatangi oleh seorang laki-laki yang hendak melamar Ada niatan untuk mengkhidbah Maka wali itu tidak boleh kemudian menutup-nutupi keburukan, kekurangan yang ada pada si laki-laki tersebut Mesti disampaikan apa kekurangannya Biar sama-sama enak, biar sama-sama nyaman Hal ini pernah terjadi dalam sebuah hadis disebutkan Dari Fatimah binti Qais radiyallahu anha Ia berkata Maka ketika saya sudah halal, selesai masa iddah Saya sampaikan kepada beliau, kepada Rasulullah s.a.w. bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahem sudah maju melamarku Nah kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda Kata Rasulullah Adapun Abu Jahem Dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya Sedangkan Mu'awiyah Dia miskin, tidak memiliki harta Dalam riwayat muslim disebutkan Adapun Abu Jahem Dia adalah seorang laki-laki yang suka memukul wanita Sedangkan tadi disebutkan satu lagi Yang hendak melamar perempuan tersebut adalah Siapa tadi? Mu'awiyah Mu'awiyah ini adalah orangnya yang Miskin, tidak memiliki harta Nah ketika kemudian kita menyampaikan Ketika kita tahu bahwasannya situasinya ternyata Yang hendak melamarku ini Tukang pukul Itu kan ada, jadi ada kemaslahan yang akan didapat Informasi yang didapat Jadi sebenarnya tadi lebih kepada background seseorang Iya, latar belakangnya Jadi ketika salah satu contoh Tadi dalam proses lamaran atau penjodohan Tadi sudah dibahas dan mungkin juga Kalau sekarang misalnya kita dalam penerimaan karyawan nih Bisa juga gitu ya Misalkan dia pernah bekerja di tempat lain Dan ternyata dia pernah mencuri atau ya berbuat hal yang tidak baik Track recordnya Track recordnya buruk, maka mungkin Apa salahnya kita sampaikan Betul, betul Dan mungkin juga nanti ada tindakan-tindakan lain gitu ya Sekali lagi kita punya tujuan mulia ya Ingin melakukan kebaikan gitu kan Menasehati Ya syukur-syukur kalau kemudian ada perubahan Maka Alhamdulillah ya Tidak perlu kemudian gibahnya jadi Menyebar dan melebar kemana-mana Jadi memang Apa ya Apa esensinya itu adalah Nilai kebaikannya gitu Yang paling penting itu Ketika memang ada nilai kebaikannya Itu bisa dikatakan itu bukan sebuah gibah ya Karena memang tujuannya untuk kebaikan Dan juga kita melakukannya dengan cara-cara yang baik Begitu udah ya Betul Nah selanjutnya nih udah Apa lagi ya Selanjutnya Yang diperbolehkan untuk gibah ini Dua lagi ini Gibah dalam rangka menjelaskan perbuatan fasik Yang dilakukan oleh seseorang secara tenang-terangan Misal Orang yang secara tenang-terangan minum khamer gitu ya Judi Kemudian merampas hak orang lain Merampas harta orang lain Mengambil harta secara zolim Maka kita boleh kemudian menggibahinya Menyampaikan kepada orang-orang Ataupun kepada tadi yang tepat gitu ya Agar orang lain juga tidak merasa Seperti yang dia rasakan Apalagi ini kaitan dengan Merampas hak gitu ya Kadang ada aja yang namanya manusia ya Kita berteman juga ada teman-teman yang seperti ini ya Teman-teman yang kemudian dia tidak bisa Menjaga Amanah yang sudah diberikan oleh kita Kita sudah Sudah memberikan kepercayaan Berikan kepercayaan kepadanya Tapi kepercayaan itu kemudian dirusak Dengan cara-cara zolim yang dia lakukan Nah kemudian kita sampaikan kepada teman kita yang lain Agar tidak sama seperti yang kita alami Nah maka ini kita diperbolehkan Jadi memang Ketika tadi mungkin ada orang-orang yang berbuat Makar gitu ya Maksiat dan lain-lain Maka disampaikan, diceritakan Itu bukan sebuah gibah ya Itu mungkin ketika perbuatan maksiat itu Diceritakan dan bisa dicegah Artinya kan kita juga menyelamatkan Salah satunya mungkin kalau ada yang kumpul-kumpul Ternyata yang kumpul-kumpul itu kan Misalnya di sebuah saung-saung gitu Ternyata dia tuh Parawake Gelap Nah itu kan harus dilaporkan Ternyata ada aktivitas-aktivitas Kemaksiatan yang terjadi Oke, nah kemudian selanjutnya nih Ini yang terakhir adalah Gibah dalam rangka mengenalkan Misal ketika saya Mau cari satu tempat Ini ya di daerah Cijerah Nama aka ini kan banyak Waduh Aka ini terkenal adalah Apa? Tukang las misalkan ya Oke Aka las Oke, aka las Ketika nanya ke warga Aka, aka yang mana namanya Aka itu banyak Ada aka Saipudin Ada aka Saipulo Ini aka las Saat kita menyebutkan Aka las Semua orang kemudian Mengenal aka Ya maka ini bukan gibah Ini gibah tapi diperkenankan Atau misalkan saya punya teman nih Kak, namanya Ustadz Ridwan Oke Ustadz Ridwan ini teman sahabat saya Yang kodalullah Allah berikan ujian kepadanya Tuna Netra Ketika kita berkunjung ke rumahnya Di salah satu tempat itu Banyak nama Ridwan Oke Ridwan mana nih ya Lantas saya sebutkan Ridwan Disabilitas Karena di Instagramnya dia Bikin nama akunnya adalah Doktor Disabilitas Disabilitas Orang-orang kemudian Langsung menunjukkan Oh itu tuh rumahnya yang warna hijau Nah ini gibah Dalam mereka mengenalkan Maka tidak Tidak dipersoalkan Diperbolehkan Diperkenankan Dan itu juga Ketika tadi Menolong seseorang juga Dalam mencari alamat Mencari seseorang gitu ya Mungkin ada yang tahu Rumahnya PRT Di sebelah mana Gitu kan Itu Yang mana orangnya Berarti kan itu ya Nah itu ada Kirinya ya Tapi jangan sampai Yang buruknya juga ya Misalkan mana Tapi tetep Maksud tujuan kita Bukan untuk Merendahkan dia Bukan untuk Menjelekan dia Karena disini disebutkan nih kak Yang perlu diperhatikan Dalam Enam jenis gibah Yang diperbolehkan Dalam Islam itu adalah Niat Maksud Tujuannya apa Oke tadi sudah dibahas Jadi Selama positif Untuk positif Ini kan Kalau negatif Negatif itu Tidak boleh Negatif ke positif Pokoknya harus positif aja Semuanya Tujuannya Maksudnya Tadi juga Tapi kan kadang kacaletot Kalau bahasa Sunda Ketika kita menanyakan Rumahnya ibu ini Yang mana Oh itu ya Yang suka ngegosip Pasti kan gitu ya Oh itu ya Yang waktu itu Kemarin Didatangin sama Depgolektor ya Rumahnya tuh ya Nah kan pasti Susah Tadi kita berbicara tentang Menjaga lisan itu tadi ya Udah ya Wah ini Luar biasa nih Pemirsa pembahasan Tentang Gibah ini ya Betul Jadi mudah-mudahan Kita bisa Terhindar Dari yang namanya Gibah ini Kira-kira menurut Ude Ada gak sih Tips-tipsnya Atau doa-doanya Biar kita tuh Bisa menghindarinya Ya Tentu Sebaik-baiknya manusia Adalah Pesan Rasulullah Sungguh beruntung Orang yang disibukan Dengan aibnya sendiri Daripada kemudian Disibukan dengan Aib orang lain Kita introspeksi Pada diri kita Jangan sampai Lisan ini Menjadi Penghambat kita Masuk ke syurganya Allah Karena tidak terjaga Salah satunya adalah Dengan gibah tadi Maka kita berharap Kepada Allah Ya Allah jauhkan Lisanku Dari gibah Dan fitnah Oke Nah itu pemir saya Mudah-mudahan kita Bisa Terjauh dengan Yang namanya Gibah Tapi kita bisa Menjadi lebih dekat Dengan silaturahmi Jadi untuk Pemirsa dimanapun berada Yang Ingin Kita datangin ya Siap Komoditasnya Ataupun juga Kajian-kajiannya DKM-DKMnya Dengan program Penyejuk Kolbu Tentunya kita bisa Hadir langsung Dan juga nanti Pemirsa bisa Berinteraksi langsung ya Under spot ya Ya Kita bisa hadir Ketempat-tempat Kajian Atau Komunitasnya Mungkin itu di kantor Ataupun juga Di DKM ya Biasanya kan ada Komunitas Majis Taklim Ataupun juga Komunitas yang lainnya Yang mengadakan Kajian-kajian Bersama dengan Penyejuk Kolbu Dari PJTP Silahkan Bisa hubungi Tim kami yang ada di bawah ini ya Ke nomor yang di bawah ini Gitu ya Dan juga kami juga Mengucapkan terima kasih nih Untuk Wardrop yang luar biasa Dari mana Ude? Coba Hudan Nah dari Hudan Terima kasih Yang selalu setia Tentunya Memberikan Wardrop-wardrop yang keren Di program Kesayangan kita Penjukkol Dan juga untuk Anda Ini mungkin juga Ingin menjadi bagian Dari acara ini Silahkan ya Bisa menghubungi Nomor di bawah ini Dan akhir kata Saya Kak Ahmad Saya Dede Nugurha Undur pamit Sampai ketemu Di episode berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax